Halo guys welcome back to my channel Nah video kali ini mengenai review racket badminton lagi ya kan kawannya mungkin ada seberapa bagian yang sudah menunggu-nunggu ya Nah jadi pada kali ini racket yang akan saya review adalah racket yang bisa dibilang baru-baru keluar ya Atau baru-baru trending ya mungkin ya sekitar bulan Januari 2020 atau bulan Desember 2019 gitu ya Kurang-kurang sama seperti itulah ya Nah racketnya itu adalah racket leaning super series SS100 Lite ini Oke jadi kali ini kita akan mereview ini dan kita lihat apakah memang bagus atau tidak racket ini ya Oke sebelum kita review saya ingatkan untuk subscribe channel saya agar kalian tidak ketinggalan-ketinggalan informasi-informasi mengenai Reket-reket yang ada di dunia ya enggak lah reket-reket nanti akan saya review setelah di subscribe Dibunyikan loncengnya atau ditekan lonceng di sebelah subscribe ya jadi kalau ada video baru dari saya nanti bisa langsung muncul di notifikasi kalian dan juga di share videonya bagi teman-teman kalian yang sedang mencari review-review Reket-reket 100 Lite ini ya dan yang terakhir adalah like dan komen ya Oke saya tunggu itu semuanya Nah tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung mereview Reket leaning super series SS100 Lite Oke let's check it out Ini adalah tampilan dari leaning super series SS100 Lite Tipe ini memiliki beberapa warna dan disini saya cuma memperlihatkan warna hitam gold yang menurut saya sih keren gitu Kita mulai dari review pegangannya dulu ya Reket ini memiliki genggaman dengan jenis ukuran 3G yang bisa dibilang sih besar ya Kalau bisa dibilang rincian diameternya itu berkisar 86 mm menurut saya sih besar Efek yang akan dialami yaitu ketika kalian mengontrol bola akan semakin lebih enak ketimbang genggaman kecil Tapi untuk power menurut saya kurang Soalnya saat smash kalian harus mengeluarkan tenaga kalian untuk memegang Reketnya Karena kalau tidak genggaman Reketnya itu saat kalian mengayunkan bisa lepas Nah gitu Untuk panjang genggamannya itu sendiri yaitu 17 cm Lebar genggamannya 2,5 cm Dan tinggi genggamannya 2 cm Ini semuanya lebih kurang ya Untuk ukurannya-ukurannya tadi Terus kita lanjut ke batangnya Nah enak nih batang-batang ya Desain dari Reket ini sangat elegan Saya suka sekali dengan desainnya Sangat futuristik sekali gitu Kemudian tingkat fleksibilitas dari batangnya medium stiff Yang artinya lumayan lentur Tapi tidak lentur sekali gitu Yang buat saya suka dengan Reket ini Yaitu spesifikasi dari Reket ini sangat jelas ya Jarang sekali Reket Lining memiliki spesifikasi yang sangat jelas seperti ini Dari batangnya saja kita sudah bisa melihat Beraknya berapa Teknologi yang dimiliki apa-apa saja Untuk berak Reket ini berkisaran 83 gram ya Ini lebih kurang Ini belum termasuk pasang senar dan pasang grip Untuk teknologinya bisa dilihat Reket ini memiliki teknologi High Tensil Slim Safe Yang membuat diameter batang Reket menjadi 7mm saja Yang mana akan membuat Keseimbangan Reket tersebut menjadi lebih sempurna Fungsinya agar pengontrolan bola menjadi lebih enak gitu Titik balance Reket ini berkisaran 31,3 cm Dari panjang keseluruhan Reketnya yaitu 67,2 cm Terus kita lanjut ke kepala Reket ini Tadi saat di batang Reket ada tertulis Head Heavy Ya benar Reket ini memiliki jenis kepala yang berat atau Head Heavy Yang artinya Reket ini memiliki tambahan power ketika kita smash Kemudian untuk panjang kepalanya ini yaitu 24,3 cm Dan lebarnya 18,7 cm Kemudian untuk atas kepala Reketnya Kita bisa lihat bahwa Jenisnya itu adalah lebar Bukan cembung atau bengkok ya Yang mana artinya Saat pengambilan bola bisa lebih luas Kemudian Maksimum tarikan Reket ini adalah 30 LBS Jangan terlalu keras ya Untuk mata itiknya sendiri Terdiri dari 72 mata itik Semakin banyak mata itiknya Maka semakin ketat rongga senarnya Yang mana akan membuat defense menjadi lebih enak Alias tidak banyak menguras tenaga Untuk teknologinya sendiri Kepala Reket ini tertanam teknologi Aerotech Beam System Yang membuat bingkai Reket ini Memiliki koefisien serat yang sangat rendah Dan memiliki intensitas yang tinggi Teknologi ini akan membuat pemain Dalam mengontrol posisi menjadi lebih enak Jadi untuk controlling-controlling lebih mantap jiwa Kemudian ada juga teknologi lain yang dipasang Yaitu Dynamic Optimum Frame Yang mana mengatur kekuatan dari Reket tersebut Dengan teknologi ini struktur mekanik Reket untuk serangan Dan sistem pertahanan akan bertambah menjadi lebih efisien Titik manisnya akan memanjang ke atas Kepala Reket dan titik memukul dipindahkan lebih tinggi Area pertahanan diperbesar untuk menangkis mes-mes yang kuat Kecepatan memukul akan meningkat secara signifikan Dengan adanya area stringing yang melebar Dan membuat kekuatan pantulan menjadi lebih meningkat Mantap ya teknologinya Nah itu saja mengenai penjelasan kepala Reketnya Jadi kesimpulan saya mengenai Reket ini sebagai berikut Dari teknologi yang ditanamkan Membuat Reket ini sangat fleksibel Sekali untuk dipakai pemain Artinya mau pemain depan atau pemain belakang Bisa memakai Reket ini Untuk tingkat power dari Reket ini bisa dibilang baik Artinya untuk pemain yang suka smash Bisa nyaman sekali memakai Reket ini Untuk kontrolnya menurut saya sangat baik Dikarenakan banyak teknologi yang dipasang Dapat mendukung arah kontrol bola Jadi menurut saya ini Reketnya Sebenarnya lebih cocok dipakai Untuk pemain yang suka mengandalkan kontrol Dari sisi menyerang dan pertahan Menurut saya stabil Artinya mau dipakai untuk menyerang Ataupun bertahan tidak masalah Nah itu saja kesimpulan bisa saya berikan Nah bagaimana menurut kalian mengenai Review Reket tadi Jadi kalau menurut kalian apakah Reket ini pantas tidak harganya dengan segitu Dan juga kualitas yang diberikan segitu Jadi kalau kalian ingin mencari Reket Atau peralatan-peralatan badminton lainnya Semuanya kalian bisa langsung mengunjungi ke BS Post Store Jika ada yang tidak saya post Mungkin kalian bisa langsung chat Private di Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Shopee Jadi dimana kalian yang lebih suka untuk pembelian online Nah sampai disini saja video yang saya buat Semoga review Reket Lining ini dapat bermanfaat bagi kalian Dapat bermanfaat bagi orang sekitar kalian Oke ditunggu lagi video-video berikutnya Mengenai review Reket badminton Dan juga lainnya Oke See you in the next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya